Pemirsa Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakiri membantah jika keputusan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 228 tahun 2019 untuk memperluas peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Hanif mengungkapkan Kep Menaker 228 tahun 2019 tentang jabatan tertentu yang dapat diduduki tenaga kerja asing merupakan tindak lanjut peraturan Presiden No. 20 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Hanif menilai Kep Menaker 228 tahun 2019 justru menyederhanakan prosedur izin penggunaan TKA di Indonesia yang selama ini rumit dan mahal. Hanif memastikan syarat pengajuan TKA masih ketat sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap berkurangnya jumlah lapangan kerja di Indonesia. Data Kep Menaker menyebut TKA di Indonesia masih dalam batas wajar yaitu 100 ribu orang. Misalnya memproses izin ke Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja nggak perlu. Harus ke ESDM, dia cukup lihat listnya saja. Oh listnya ESDM misalnya bilangnya ABCDE. Nah ini ada orang kok ngajuin misalnya untuk jabatan H. Ya kita bilang nggak ada, nggak bisa. Karena di listnya yang di Kep Men itu tidak ada. Kira-kira gitu. Jadi justru ini lebih simpel. Jadi saya minta masyarakat tidak khawatir misalnya dengan itu karena masalah tenaga kerja.